Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua pada kesempatan ini saya akan belajar Kita belajar bersama Untuk mendata komponen mutu guru Yang diminta pada Poen akreditasi sekolah Nah disini karena kita belum bisa bertemu secara tetap langsung dengan guru Maka saya belajar menggunakan google formulir Untuk mendata kondisi guru Kompetensi guru mendata secara online Dengan membagikan Membuat formulir dan membagikannya nanti bila sudah berhasil saya buat Oke mudah-mudahan bisa ya Sahabat-sahabat kita ikuti perjalanan saya Untuk membuat Angket Angket online Dengan memanfaatkan google formulir Yang nanti akan saya bagikan kepada Teman-teman guru Yang merupakan bagian target dari Akreditasi di madrasah Oke ya Kita langsung masuk ke Google Chrome Saya menggunakan Google Chrome Nah disini kita masuk ke Google Oke mudah-mudahan cepat jalannya Oke kita ketikkan disini google formulir Google Sudah ada tadi ya Ini sudah ada google formulir Oke ya Sahabat-sahabat kita tunggu Yang akan kita isikan adalah data ini Yang akan kita tanyakan kepada teman-teman guru di madrasah adalah Komponen motoguru ini Jadi kita akan membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang dicari oleh Tim akreditasi di sekolah ya Nah sekarang kita memilih Yang mana Ya ini yang kadang-kadang saya juga Lupa-lupa ingat ya Nah pilih yang mana kira-kira Ayo Oke kita pilih google formulir buat dan Buatan analisis survei gratis ya Coba berhasil tidak Oke Ini kita keluarkan dulu yang ini Nah Oke sahabat-sahabatnya suara saya kayak Gio payo Nah disini ada dua Pilihan ya ketika sudah masuk ke google formulir ini Ini ada the comment Ada spreadsheet The slides ada formulir Nah kita pilih formulir sekarang berada di formulir ya Nah di bagian formulirnya ada dua pilihan Ada bisnis dan ada pribadi Kita bukan bisnis Maka kita pilih yang pribadi Oke sahabat-sahabat kita tunggu berputar-putar Oke tidak apa-apa ya sahabat ya Teman-teman guru juga bisa menyaksikan perjuangan saya untuk membuatkan ini Nah sekarang ada beberapa pilihan disini Nah disini adalah data formulir yang sudah saya buat selama ini Sampai saat ini Ya formulir-pumulir ini sudah saya buat dan tersimpan di google drip saya Secara otomatis tanpa ada klik setnya Ketika diketik langsung tersimpan ya Nah jadi kita bisa mengedit yang ada Bisa juga kita membuat yang baru Kita akan membuatkan yang baru Formulir kosong ya Atau kita bisa memilih template yang sudah jadi di bawah nih banyak pilihan-pilihannya Ya di bawah sini Kita sudah mengklik yang baru Maka kita akan membuat formulir baru ya Sahabat-sahabat kita tunggu Karena kita menggunakan akses jaringan WP gratis Punyanya madrasah juga Lambat ya Karena kebetulan ini kota saya lagi Lagi sekaratul maut Ini jam 10 nanti sudah habis kotanya Paketnya juga habis Kemudian waktunya juga habis Nah kita tinggal isi judulnya ini Nah kita isi dengan judul kegiatan kita Nah kita isi dengan komponen motoguru Kontrol C aja langsung ya Kita males mengetik Pendataan kita tambahkan sini Eh kok hilang ya Saya salah Tekan kontrol tadi Pendataan Skripsinya kita tulis disini Misalnya Indikatornya apa Oh bukan itu ya Ya boleh Tidak apa ya Oh butir-butirnya ini yang ditulis Bisa saya kurangkan ini juga Di satu-satu nanti Bukan ya Ini seharusnya bukan itu Tidak apa ya Tidak apa ya Tidak apa ya Tidak apa ya kita kebebas diinang ini aja ya terdiri dari dua satu dua tiga empat 5-6-6 lihat dulu seperti lebih ya nah terdiri dari butir ini kemudian terus kaki yang kedua inti-intinya saja ya deskripsinya itu kita tulis C ini bisa di auto number bisa enggak ya ada auto numbernya enggak ya enggak ya okelah kita tulis lanjutkan dulu terus sampai mana tadi sudah 16 sudah 17 sudah sudah habis itu terus ini woi loncat ya maklum ini saya copy dari PDF ya jadi ini kayaknya belum fit ya nanti harus dibetulkan lagi ini ya ini kan jadinya kemasukan kesini Hai biar dosa pakai nomor ya ini saya bingung ya untuk membuatkan nanti nih sahabat-sahabat yang komen bisa menambahkan bagaimana supaya bisa otomatis seperti kita mengetik di word untuk auto numbernya atau bisa juga ini coba kita copy yang ini bisa coba ini kan otomatis ini udah bisa juga ya berarti harus kita buat di Microsoft Wordnya untuk bisa menjadi auto number jadi bisa kita copy atau memang di sini ini tidak bisa ya untuk auto numbernya terus kita buat sampai selesai ada berapa ada Oh ya ada berapa ini cuma empat kah satu dua ya butirnya butir-butir dari penilaian itu 3454 ya jadi butir-butir untuk kompetensi guru ini cuma cuman ada empat ya sebetulnya nah jadi cuman ada empat nanti di dalam rincian pertanyaannya kita buat jangan rincian pertanyaan ini nah oke dapet ya kita sambil belajar ini terus udah ya oke nah sekarang saya mau bikin pertanyaannya supaya lebih efesien dan efektif serta kita mengenai ini bagaimana coba itu ya kita coba dulu kita lanjut dulu dengan eh pertanyaan berikutnya ya nah kita uksi pertanyaan berikutnya nah guru melaksanakan yang ini dulu ya sebenarnya cuman ada 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 empat inti saja yang mau dibahas ini cuma kita merincinya bagaimana supaya pertanyaan itu mengenap kepada semua permasalahan yang berkaitan dengan kopet kompetensi atau mutu guru itu ya kontrol C copy dari sini kita masukkan ke sini guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang lengkap oke lengkapnya seperti apa ini ada nilainya ada empat kategori nilai di bagian sini ya nah ini yang mau kita pertanyakan yang mana apakah lipo lipo ini yang kita masukkan dalam pertanyaan itu ataukah ini saja ya kelengkapan dokumen rpp indikator strategi tahapan pembelajaran pemanfaat lingkungan pemanfaatan tik dokumentasi evaluasi dan refleksi apakah itu ataukah ini Oke kita buat ini aja dulu ya nah jawabannya iya dan tidak begitu kan coba bisa tidak coba kita buat ini PDF ya sahabat-sahabat jadi seharusnya saya rubah dulu ke microsoft pendak kacabala coba kita coba dulu bisa ada di copy paste ke sini coba dulu ya lebih saya jadinya seperti itu ya sahabat-sahabat ya jadinya seperti ini kita kontrol Z sedang Oh bisa kita harus berubah disini menjadi paragraf dulu ya coba atau jawaban singkat ya bisa harus paragraf ya coba kita rupanya paragraf disini kontrol V alah udah bisa kan kita copy lagi kontrol C kita kesini kontrol kan sudah saya pilih ya agak nggak bisa ya harus habis disini jawaban-jawaban yang bersangkutan Nah jadi harus kita eh gimana ya Oke sahabat-sahabat ini saya sudah meng-copy tadi dari PDF ya susah untuk di copy paste sekarang sudah saya convert ke Microsoft ya jadi tinggal kita copy paste dan kita perbaiki sedikit-sedikit barisannya nah ini akan kita rubah menjadi angket ya angket dan langsung kita isikan nilai poinnya kita akan masuk ke Google Chrome nya nah ini pertanyaan ini dari sini ya dari sini kita setting menjadi kuis settingnya disini setelan nah eh kita dari umum nah ini kita pindah ke kuis ya nah pindah ke kuis nah ini nilainya bisa dirilis setelah setiap pengiriman berarti responden nanti melihat poinnya setelah dia mau mengirim ya nah yang dilihat itu pertanyaan tak terjawab jawaban yang benar dan nilai poinnya nah oke kita simpan nah berarti yang kita blok disini yang kita pilih ini maka harus kita buatkan kunci jawabannya oke ya nah berarti ini bagaimana caranya kunci jawabannya ini tidak 4 poin ya 4 nah 4 poin 4 kalau yang ini nah ini 4 kalau yang ini berapa poin kalau yang ini tiga tiga poin ya kita pilih tiga nah kalian ini coba bisa enggak seperti itu bisa enggak ya ini saya mau kasih ini dia pilih salah satu yang manapun bisa dipilih tapi dengan poinnya yang berbeda ya poin yang berbeda oke ini kita kasih dua ini kita kasih satu bisa tidak nah sahabat coba sama ya satu semua jadinya kalau seperti ini oke bagaimana settingnya untuk eh jawaban ini ya batal dulu kita batalkan dulu oke saya belum mendapat oke sahabat saya bermaksud memilih mencari setting supaya kalau yang manapun dia jawab kawan-kawan menjawab ini ada poinnya ya tapi ternyata tidak bisa maksud saya itu kalau kita klik disini poinnya 1 kalau yang menu klik disini peluangnya 3 disini 2 disini 3 disini 4 ternyata untuk disi untuk di Google sini hanya satu jawaban benar saja yang dikasih poin ya berarti ya terpaksalah saya pilih jawaban yang paling benar saya kasih poin nilainya 4 begitu padahal maksud saya sebenarnya ini jawaban benar semua tapi nilai jawabannya kan berbeda-beda ya saya mau ngasih seperti itu tapi belum dapat ini untuk mengatur seperti itu oke saya cari dulu sebentar ya oke sahabat ternyata tidak memang tidak bisa ya sudah saya coba-coba untuk merubah Hai pilihannya disini juga tidak bisa untuk menentukan Hai mana skala-skalanya M atau mungkin pakai yang ini coba kita pakai yang ini coba ya Hai skala linier Oke bisa tidak ya coba hai 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 nah tidak bisa ya sahabat ya Hai nah oke kita kontrol Z aja ya tidak bisa juga pakai itu oke baiklah biar kita seperti ini saja dulu kita ambil poin yang tertinggi itu sebagai jawabannya ya oke kita lanjut aja sudah ya nanti tidak selesai selesai oke sahabat kita lanjutkan selesaikan dulu ini baik kita biar enaknya kita copy paste aja yang ini dulu ke bawah nah jadi kita copy paste kemudian kita lihat lagi konsepnya pertanyaan berikutnya yang mau kita nanya ini sudah beres ya sudah ditanyakan Oke kita tanyakan lagi pertanyaan yang berikutnya Ayo nah kita pilih yang ini ya dia kita pilih ini Hai kelengkapan rpp hai 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 ctrl , ctrl, ctrl, c a, ctrl, c, ctrl , c ctrl , ctrl, c ctrl c, ctrl, ctrl, ctrl oke ini kita pilih Sanhkati 1 tahun atau 1 tahun Ayo Ayo selamat menikmati satu tahun satu semesta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu saja ya 2 tahun 2 semester kita tambah lagi boleh lebih dari 2 tahun misalnya disini kan tambahkan opsi oke kita buatkan kunci jawabannya ini ya paling bagus kita pilih kunci jawabannya ada lebih dari 2 tahun ya juga kita kasih poin keempat oke dah selesai oke kita copy paste lagi ke bawah kita ganti itu dengan penyelan lainnya oke oke sahabat kita lanjutkan aja membuat angketnya dengan hanya satu poin jawaban yang tertinggi nilainya yaitu 4 ya oke kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ingin jawaban ya tidak atau kadang-kadang saja ya nah kita tinggal kalau iya ini poinnya 4 tadi ya kita lihat kunci jawabannya nah poinnya 4 kalau kadang-kadang tidak dapat poin kalau tidak juga biar tidak ada poin nanti kita hitung lagi secara manual ya pokoknya yang tertinggi aja kita tulis karena di google sini tidak ada pilihan yang seperti itu saya tidak menemukan mungkin sahabat-sahabat yang lain yang menemukan bisa ya kasih informasi di di apa di komentarnya supaya kita bisa sama-sama mengetahui oke ini kita copy paste aja dulu untuk membuatkan pertanyaan yang berikutnya sudah enam pertanyaannya oke kita tidak tanpa nomor ya kita tidak usah dikasih nomor karena untuk mendata aja supaya guru-guru bisa menyiapkan apa yang diminta nanti untuk dokumentasinya intinya adalah administrasi pembelajaran yang ditanyakan adalah ini ya supaya guru-guru tahu supaya guru-guru semua bisa menjawab nanti yang paling bagus jawabannya nanti kita jadikan presenternya ya presenternya oke sahabat kita lanjutkan baik sahabat masih kita lanjutkan ya masih kita lanjutkan untuk membuat ini tinggal poin yang terakhir ya butir yang terakhir pada bagian mutu guru ini ya komponen-komponen mutu gurunya ada pada bagian butir yang terakhir yaitu tentang guru melaksanakan usaha inovatif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar oke ini akan kita cek pada guru-guru kita dengan membagikan angket ini oke ya nah kita akan pertanyakan ini kepada mereka kepada sahabat sahabat kita kepada teman-teman kita ini akan kita tanyakan apakah mereka ada mempunyai data dan dokumennya ataukah tidak kalau ada alhamdulillah kalau tidak ada yaudah seapa adanya lah ya oke kita oke kita lanjut ya tadi sudah ini ya sudah ya sudah di copy pasti atau belum ya pilih jawabannya benar semua dokumen pengembangan ini di atas mana belum ya kita copy pasti dulu kebawah selesaikan dulu oke kita akan membuat yang terakhir ya beberapa pertanyaan yang terakhir ini pada bagian pengembangan mengembangkan atau memodifikasi ini ya modifikasi nah strategi saya apa ini yang akan ditanyakan oke kita lihat ya apa sih ini kriterianya nah guru berinovasi ini level 4 ya apakah guru nanti banyak yang berada di level 4 atau tidak ya oke lanjutkan ini tak semudah membuat soal untuk OTS ya karena harus ada poin-poinnya ya terpakses sepak apa adanya saja dulu nanti kita cari akal untuk bisa untuk bisa membuat poin-poin ya supaya semuanya ada nilainya kalau ini kan hanya jawaban benar aja yang ada nilainya padahal maksud saya itu semuanya ada nilainya cuma berbeda poin begitu kan maksud saya yang saya inginkan oke sahabat-sahabat ya sudah ya kita lanjut ke kelangkapan administrasinya ini kan pertanyaannya kemudian ke pertanyaan berikutnya ke administrasinya oke administrasi yang disiapkan oleh guru oke ada empat pertanyaan ini ya oke gimana nih indikatornya bagaimana ini itu komennya yang disediakan ya nah ini ini ya jadi kita tanyakan ya apakah mereka paham dengan mengembangkan strategi model dan teknik pembelajaran yang aktif dan mendidik ini banyak kan kan guru-guru kita ini ya ya atau tidak gitu ya jawabannya selalu kalau bisa selalu mengembangkan strategi berarti point yang empat kita copy kadang kadang-kadang tidak pernah tidak pernah ini eh salah tidak pernah oke apakah ada nanti guru yang berada di level ke satu itu sebenarnya tidak ada ya hanya sesekali melaksanakan kadang-kadang melaksanakan kemudian selalu melaksanakan oke mengembangkan strategi model dan teknik pembelajaran yang aktif dan mendidik ya untuk ringgiannya ada di sini ada di atas sini ya oke kita bisa lanjut ya dulu ya nanti kita perbaiki lagi oke kita selesaikan dulu yang ini oke oke lagi woi kenapa ya kenapa ya kenapa ya kenapa ya oke kenapa macet ya stop kita tunggu dulu lah untuk internet wifi nya lagi macet lagi jadi kita tidak bisa mengedit oke kita stop dulu oke sahabat-sahabat ini baru bisa masuk lagi ke internetnya dan baru bisa mengedit lagi ya nah tadi gagal nyambung internet oke ini kita perbaiki lagi sini tadi belum baik ini tadi ini tadi sudah ya ini sama ya oke kita copy lagi berarti kita simpan tadi tadi di atas tadi mengembangkan ini memodifikasi ini mengembangkan di atas tadi mengembangkan berarti ini kita ganti ya atau kita kalau sama kita delete aja dulu mengembangkan atau memodifikasi strategi terlihat oh yaudah kita ganti dengan nomor tiga itu mengembangkan atau memodifikasi itu sama aja ya waduh Hai mengimplementasikan nya nah ini yang penting Hai kontrol nah ini kita copy kebawah udah lanjut lagi ya copy paste lagi kebawah lihat lagi apakah ada yang perlu ditanyakan lagi menilai ya oke nanti guru-guru ya menjawab menjawabnya itu jangan Hai harus bisa membuktikan ya kalau kita kadang tidak mengerti ya bilang aja tidak ya gampang hai 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 tidak pernah menilai aktivitas hasil pengembangan Oke ya percuma kalau tidak pernah menilai kalau di atas mengerjakan ya pasti semuanya ini dikerjakan ya Hai 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 oke kita masih ada lagi kah pertanyaannya oke dokumen ya dokumennya tersedia apa tidak oke hai 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 ini tidak disebutkan bukti fisiknya itu masalahnya disini ya kita kalau di atas tadi kan ada mgmp kalau ini Hai hasil pengembangan modifikasi strategi model dan teknis pembelajaran ini bilang aja tidak pernah ya kalau tidak ngerti kita tidak punya dokumennya akan berarti tidak tidak ada oke oke tapi sayang sekali kalau tidak ada ya oke ini yang dimintakan untuk komennya disini hai 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 Ho langsung aja ya dokumennya ada atau tidak gitu aja hai 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 Nah dokumen terkait hasil pengembangan modifikasi Oke, ini jawabannya lengkap tersedia Sebagian saja Ini hanya satu Hilang semua Oke, sudah habis ya Ini saja yang ditanyakan Oke, bagusnya ini kita nomori Kita kasih nomor Jadi Kita buka setting dulu Ini supaya nomornya jangan diacak ya Mana settingnya Atau kita amankan dulu ini Saya mau amankan dulu Salin Perpendek korea Salin Gue what's up Terima kasih sudah menonton Nek 260 La circumstances Dikkk sedang lebih s 65 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya dan puppete aren selamat menikmati 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 kompetensi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak mau ada-ada ya adanya saja dulu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh